Ada pendapat yang lain? Feby, Feby Indrawan Putra, ada jawaban enggak? Apa Pak? Eh bentar. Bentar Pak, baterai saya habis Pak, bentar. Bisa enggak? Saya positif, bentar. Ya Feby? Bentar Pak, mencari itunya. Lewat Pak, apa nih lah? Oke, pecar memilihnya Pak. Ini yang share, yang warna hijau di tengah itu pencet. Yang ada warna hijau. Ada tulisan share itu, pencet itu. Oh ya. Sebentar dulu. Ini kaya lah. Cap ya, mana ini? Yang bagian share. Naya. Sebentar Pak. Sudah kelihatan, sudah. Bukan ya, ini Pak. File-nya. Semangat. Oh ini. Tinggal ini. Yang apa, Mi? Yang tadi bukan jawabannya tadi? Yang tadi jawaban kaya juga Pak, tapi itu yang salah Pak. Oh. Ya, ringkas saja ya. Ya, silahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menurut saya, earning management ini adalah terdampak positif pada laporan keuangan suatu perusahaan. Dikarenakan dengan melakukan earning management, maka manajemen Anda dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen laba berhubung arah dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi. Hal ini karena tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen ke besar kecilnya bonus yang akan dikirimkan. Kedua, manajemen laba dapat memperbaiki hubungan pihak kreditor dan manajemen laba dapat menanggungkan semuanya. Kemudian, sisi positif tambahan, manajemen laba dapat dilakukan tidak hanya termotivasi untuk mementingkan kepentingan manajemen pribadi. Beberapa riset dan teoritis yang mendukung visi baik dari manajemen laba adalah Subramyam 1996 membuktikan bahwa setelah mengontrol komponen arus kos operasi dan accrual non-discretioner, pasar modal secara positif merespot accrual discretioner. Temuan ini konsisten dengan berpendapat bahwa dengan menggunakan accrual, manajemen bertanggung jawab untuk menyampaikan inset informasi, information tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Menurut Lee et al. 1997 membuktikan bahwa reaksi harga saham yang positif terhadap peningkatan yang tidak diharapkan dalam loan loss profession pada bank yang beresiko. Sebenarnya pada bank yang beresiko, reaksi harga signifikan negatif membuktikan bahwa pemegang saham lebih mempunyai kontrak kompensasi yang bermotivasi manajemen untuk meratakan laba yang dilaporkan. Kontrak kompensasi ini bermanfaat bagi pemegang saham dengan secara efesien mengimplantasikan tingkat usaha manajer yang diinginkan dan memaksimalkan hasil yang diterima. Kemudian beberapa alasan kenapa manajemen laba tetap baik untuk dilakukan walaupun banyak pandangan buruk antara lain. Manajemen laba tidak terus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akutansi. Manajemen laba cenderung merupakan upaya pemilihan metode akutansi atau kebijakan akutansi untuk menyajikan profil laba yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut skadar akutansi. Manajemen dapat memilih banyak cara untuk mempengaruhi waktu jumlah atau angka-angka dalam suatu transaksi yang berdapat pada laporan dengan melakukan pemilihan metode akutansi dan jutman akutansi. Pilihan-pilihan akutansi seharusnya dibuat dalam kerangka konseptual, pabu, atau prinsip akutansi berterima umum. Kemudian, kedua, manajemen laba bukan kecurangan. Kecurangan adalah tindakan penipuan yang kriminal menurut Hornby 1974 atau perilaku penipuan yang dapat dihukum pidana Procter 1978. Sebutkan kecurangan adalah kondisi melawan hukum atau tindak memiliki legitimasi. Manajemen laba berada pada batasan yang legal. Penyimpangan atas laba yang dilaporkan dari laba ekonomi dikerdakan. Manajemen laba yang legal atau sah menurut padat akutansi dari hukum perusahaan memang benar bahwa manajemen laba dan kecurangan laba menyebabkan pengungkapannya tidak jujur. Bagaimanapun kecurangan laba yang menyebabkan ketidakjujuran dengan cara melanggar sadar akutansi atau hukum perusahaan, sementara manajemen laba melakukannya dengan berlandas pada sadar akutansi dan hukum perusahaan. Hal ini mengapa menurut Margard dan Wealth 2002 mengakui bahwa beberapa teknik manajemen laba atau lebih tepatnya memanipulasi laba dikategorikan tidak menipu. Dan kemudian yang terakhir, manajemen laba dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan tindakan rasional untuk memanfaatkan fleksibilitas dalam ketentuan untuk laporan ruangan selama tetap memperhatikan dan mengikuti kaedah-kaedah metode akutansi. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Feby. Jadi beda dengan Helda tadi, Feby menjawab ini lebih positif ya? Ya Pak. Lebih arahnya positif. Kalau Helda arahnya negatif. Ada yang bisa kasih pandangan lagi, positif atau negatif? Kita sudah punya dua, kebetulan saya random aja pick-nya. Tadi itu random pick-nya. Tadi saya dapat dua pendapat yang berbeda. Satu, Helda bilang arahnya itu negatif. Manajemen laba itu negatif, perhubungan orang. Kemudian Feby menjawab, enggak. Itu positif. Selama itu masih legal, masih diizinkan. Kenapa tidak? Ada dua pendapat sekarang. Yang lain ada pendapat lain? Yang negatif siapa? Saya negatif sih Pak. Negatif? Silahkan Riff, saya ring. Oke Pak. Sudah Pak. Ya. Bentar. Oke. Jadi, sebelumnya, sebelum masuk itu pengertian dari Earning Management. Earning Management menurut Scott pada tahun 1997. Earning Management adalah interferasi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laporan laba. Di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akutansi. Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, ketika ditanya menurut saya tentang Earning Management, menurut saya Earning Management lebih ke bad ataupun buruk. Kenapa? Walaupun praktek Earning Management dapat membantu sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan mengingat pada dasarnya Earning Management merupakan suatu yang legal dan wajar dalam dunia akutansi. Tetapi, dengan berbagai pertimbangan dan cara yang telah disepakati dan dilegalkan, banyak pihak yang berpendapat bahwa sepanjang manajemen laba dilakukan tanpa melanggar standar akutansi keuangan, praktek manajemen laba adalah sah. Sebenarnya, praktek manajemen laba hanyalah upaya mempermainkan angka laba di atas kertas dan tidak menimbulkan kerugian materi bagi siapapun. Permainan angka laba di atas kertas ini dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akutansi yang tersedia. Hal ini dimungkinkan karena standar akutansi cukup memberikan peluang kepada manajer untuk mencatat fakta tertentu dengan cara yang berbeda, serta peluang untuk menggunakan subjektivitas dalam melakukan estimasi. Jadi, walau dianggap wajar oleh beberapa pihak earning, manajemen mempunyai dampak pada kebermanfaatan informasi laba dalam mengambil keputusan. Manajemen merupakan suatu realitas akutansi akrual yang enggan diterima oleh pemakai, meskipun penting untuk diketahui bahwa manajemen laba tidak dilakukan sejauh yang telah dipublikasikan pras keuangan. Tidak diragukan bahwa manajemen laba merusak kredibilitas informasi akutansi. Karena praktek manajemen laba merupakan perilaku yang berimplikasi pada hilangnya kredibilitas laporan keuangan, menambahkan bias informasi dalam laporan keuangan sehingga mengganggu pengguna laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasi tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Dan ini merupakan hal yang tidak dapat diterima. Manajemen laba dapat sinkron dengan kebermanfaatan informasi laba dalam pengambilan keputusan, tetapi dapat juga tidak. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai alternatif solusi atas masalah yang timbul akibat manajemen laba yang dapat tidak sesuai dengan kebermanfaatan laba dalam pengambilan keputusan, dan solusi tersebut tidak menimbulkan masalah baru. Manajemen laba dapat menambahkan bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Prioritas kemanajemen laba dapat mengakibatkan keugian bagi pihak stakeholder dan juga bisa menurunkan kualitas dari informasi akutansi yang disampaikan dalam laporan keuangan karena tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya, karena tidak relevan dan kemungkinan tidak bisa diandalkan. Sekian dari saya, Pak. Ya, diharif lebih pada arahnya negatif. Apa tadi? Sifatnya membuat kredibilitas informasi akutansi tidak sesuai. Ada lagi yang berdapat lain? Ada lagi? Saya tunjuk. Si Mila Reza ada, Mila? Mila Reza? Bisa di-sharing jawabannya? Nggak ada? Riyandi, Riyandi Rahmatullah. Nggak ada? Ayo, Ndi. Riyandi, ada orangnya nggak? Guring nggak? Men kasih men. Ilman, ada jawaban, Ilman? Nih, Ndi. Nih, Ndi. Nih, Ngin, guring, nih. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada. Ada jawabannya. Iya. Kadang lupa, Pak. Bingung lu, Pak, masukan file-nya ini ke sini, Pak. Ini pakai apa? Computer atau pakai laptop? Pakai HP, Pak. Kalau pakai HP, nggak ada. Pakai laptop yang lebih nyaman. Kadang kawal, Pak, di laptop, Pak Ilman. Oke. Kalau pakai handphone, memang nggak ada bisa pakai laptop. Iya, Pak. Ilman bingung, lihat handphone-nya. Lihat mana, Julman, nih. Nggak bisa, lihat handphone. Gitu, Pak. Iya, lihat laptop. Kita yang lain aja kalau gitu. Gitu, Pak. Mutia? Mutia ada? Mutia, Pujiana. Bagu ringga. Saya pakai HP, Pak. Nggak bisa sharing juga. Nggak bisa, Pak. Rikas saja, kamu positif atau negatif. Saya positif, Pak. Positif kalau gitu di karantina, kamu. Positif corona, kan, ya? Kadanya, au. Jadi, positif ini ya, maksudnya ya, dianggap baik gitu ya. Kami kemana-mana dianggap baik. Kalau Ilman tadi positif negatif? Jawabannya? Ulun, ulun negatif, Pak. Negatif, sudah tes, rapid tes, sudah. Arasnya negatif, oke. Oke. Intinya itu ya. Saya tanya yang lain dulu. Besi Hachandra, bisa di-sharing, nggak? Ini Yusuf, ini apa? Bisa, Pak, pakai laptop, nih, Pak. Oke. Terakhir rajanya itu. Rusia, adakah Rusia? Yang akan menyahutnya saya anggap tidak ada. Iya. Walaupun orangnya ada di sini, kalau yang akan menyahut, berarti orangnya nggak ada. Gak, Pak. Lalu nanti buka usaha, kan. Kebaik ada kawal di laptop, Pak. Iya, iya. Yang penting ada jawab. Tuhan maaf. Gak, Pak. Oke, nanti kira-girin, Pak. Lucia, tadi mana, Lucia? Iya, ada, Pak. Iya, bisa di-sharing, lah. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP juga, Pak. Saya nggak bisa di laptop. Oh, positif, negatif. Baik, kata buruh. Saya... Saya baik, Pak. Nah, baik. Jadi, menganggap learning management baik. Oke. Iya, Pak. Alasannya? Masanya apa? Masanya apa? Masanya jawaban, bukan? Kalau PB tadi berangkat. Apa tadi, Pak? Apa? Sama dengan PB tadi atau beda dikit? Ada kesamaannya, Pak. Kesamaannya di mana? Kalau menurut saya... Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi para pihak penggunanya karena memiliki nilai prediktif. Hal inilah yang mendasari pihak manajemen berusaha mempercantik labanya dengan melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat baik oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Jadi, bisa mempercantik ya. Istilah kamu tadi mempercantik jadi kayak operasi plastik gitu. Iya, Pak. Operasi plastik ke Korea gitu ya. Oke, kosmetik. Istilahnya kosmetik accounting. Ya, terima kasih, Lucia. Ani. Ya, sama-sama, Pak. Ani Arianti ada? Ada, Pak. Ya, kamu bisa sharing nggak? Saya lewat HP, Pak. Ya, jawabannya aja. Yang positif dan negatif? Negatif, Pak. Oh, negatif. Kenapa? Dikatakan negatif karena manajemen laba didefinisikan sebagai manipulasi akutansi yang bertujuan sebagai kreativitas manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan agar terkesan lebih baik dari yang sebenarnya. Karena laba merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja dan pertanggungjawaban manajemen. Informasi laba juga dapat dijadikan panduan dalam melakukan investasi yang membantu investor ataupun pihak lain dalam menilai earning power atau kemampuan menghasilkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Laba pada umumnya dipandang sebagai dasar untuk perpajakan penentu dari kebijakan, pembayaran dividen, dan pengambilan keputusan. Adanya kecenderungan memperhatikan laba ini tidak disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong munculnya earning manajemen atau manajemen laba. Terus negatifnya di mana? Merugikan kah? Atau membuat sesuatu yang tidak benar kah? Gimana, Ani? Membuat sesuatu yang tidak benar, Pak. Karena memanipulasi. Manipulasi, ya. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja dimanipulasinya, kata si Peby tadi. Toh legal juga. Tapi kamu anggap ini buruk gitu, ya? Iya, Pak. Oke, itu jawaban dari Ani. Oke, Makasih, Ani. Yang lain lagi, ya. Nur Hairiah, ada? Nur Hairiah? Iya. Bisa di-sharing, lah? Pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop, Pak. Iya. Kalau bisa di-sharing, ya. Pencet yang tanda share. Tanda share yang hijau ini. Terus di-sharing ke file yang di-sharing. Sudah, Pak. Loh kok bingung. ya. Ini Pak sedentar. Masih memilih file-nya. Terima kasih. 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 Dibatalkan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada suara kondok? Layak luar. Ini fullscreen sekarang. Sudah, Pak. Ini belum fullscreen. Yang ini ada pencet. Yang ini. Yang gambar. Gambar apa nih? Gambar layar tuh. Gambar mangkok kalau biar yang pada tuh layar. Nah, ya. Sudah. Sudah. Bentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah. 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 Sekarang presentasikan. Teman-teman di sini mau mempresentasikan untuk hasil dari yang saya dapatkan. Jadi, langsung ke intinya aja, saya di sini memilih bahwa menurut saya earning management ini positif, bersifat positif atau good. Kenapa? Ini soalnya. Nah, sebelumnya saya akan lanjutkan dulu. Management laba itu sendiri adalah strategi dalam akutansi sebagai upaya untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan mengelabui stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Nah, ada pun motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama ada bonus plan incentive di mana di sini bonus plan incentive ini lebih kepada manajer perporan keuangan pada perusahaan tersebut. Kinerjanya baik, maka si CEO atau manajer dari perusahaan tersebut akan mendapatkan bonus. Yang kedua ada death governance incentive di mana di sini berpengaruh terhadap reputasi perusahaan kepada pihak terkait seperti orang yang meminjamkan atau tempat perusahaan ini berhutang. Jadi, mereka ada perjanjian, beberapa perjanjian-perjanjian di mana jika laporan keuangan perusahaan ini sifatnya reaktif atau kinerjanya baik, maka itu akan menjaga perjanjian itu tadi atau menjaga reputasi perusahaan ini sendiri kepada perusahaan terkait. Kemudian ada political incentives. Nah, political incentive ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah yang melakukan political incentive UMN. Dengan tujuan lain, yang ketiga ada ring atau IPO, biasanya ketika suatu perusahaan ingin IPO agar dengan tujuan untuk menaikkan harga saham dari perusahaan tersebut. Kemudian ada pun strategi manajemen laba yang dimereka gunakan. Yang pertama ada income increase. Nah, di income increase ini mereka bisa menaikkan atau menurunkan laba dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah big bet accounting. Nah, big bet accounting ini yang dihasilkan dari big bet accounting ini adalah bonus bagi manager atau CEO, di mana biasanya strategi yang mereka gunakan dalam big bet accounting ini mereka akan menurunkan laba pada tahun sebelumnya dan akan menaikkan pada tahun berikutnya sehingga di dalam laporan keuangan tersebut ditunjukkan bahwa perusahaan ketika dipimpin oleh CEO tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap salah satu motivasi tadi di mana ada motivasi yaitu bonus plans incentive kemudian yang ketiga ada income smoothing di mana income smooth ini mereka dari pihak manajemen perusahaan membuat laba pada laporan keuangan bersifat stabil dari tahun ke tahun tidak ada kenaikan yang signifikan atau tidak ada penurunan yang signifikan nah kemudian kesimpulannya kenapa saya memilih bahwa manajemen perusahaan manajemen laba pada pada kali ini adalah baik selain alasan yang pertama bahwa mereka memang bahwa manajemen laba ini sendiri memang diizinkan dalam PSAK bahwa jika dilakukan untuk meningkatkan dan meningkatkan nilai atau kinerja perusahaan maka manajemen laba ini baik untuk dilakukan sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan meningkatkan laba meningkatkan laba sehingga akan berdampak pada hal-hal yang lain seperti pengurangan pajak dan lain sebagainya dan juga akan membantu dalam sistem dalam sistem yang menjaga kinerja mereka sehingga akan menjaga reputasi mereka terhadap pihak-pihak terkait dan yang kedua kalau menurut saya sendiri bahwa di sini stakeholder jika perusahaan melakukan manajemen laba stakeholder khususnya investor mereka tidak dirugikan karena tidak dirugikan dalam dalam hal dalam hal yang besar kalau kita kembali yang kemarin kasusnya Enron dimana mereka itu investor dirugikan sebanyak 30 sekitar 32 miliar dolar nah mereka di situ jelas-jelas dirugikan kalau di sini stakeholder di sini khususnya investor mereka tidak dirugikan meskipun memang ada adanya permainan laba dari perusahaan tapi investor tidak dirugikan secara langsung karena manajemen laba di sini hanya membuat laba di perusahaan tersebut naik laporan keuangannya bagus hingga investor akan membelinya namun secara langsung mereka tidak mengalami kerugian oke jadi Nur Haryah tidak menganggap manipulasi itu buruk tidak ya iya pak alasannya itu bisa menguntungkan selama masih legal ya oke terima kasih Nur Haryah sudah berbagi jawabannya ya oke yang lain ada saya kasih sempatan satu lagi saya gak tunjuk ada yang berpendapat lain lagi menambahkan siapa silahkan siapa yang mau menambahkan lagi Yusuf Yusuf terakhir oke tadi Yusuf ya Yusuf ada kejawaban kalau kalau saya pak ini dimatikan anu stowing 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 mungkin kamu dua pak pakai satu saja ke saya pak jawabannya ada dua pak yang dari segi negatifnya ada dari segi positifnya ada pak kenapa pilih salah satu kalau dipilih salah satu saya lebih condong ke negatif kenapa kalau kalau dari positif semua manajemen perusahaan pasti pengen melakukan yang yang terbaik untuk kemajuan perusahaan tersebut nah di negatifnya mereka tuh melakukan melakukan pelaporan yang bisa dibilang fiktif buat memajukannya kenapa untuk memenarik investor buat perusahaan mereka sebenarnya gak fiktif-fiktif amat juga ada sebenarnya tidak fiktif kalau fiktif sudah roll gitu ya kan tapi kan utup aja pak yang yang terjadi real sebenarnya sama yang mereka tidak sebenarnya gitu ya tidak menggambarkan yang sebenarnya politik gitu oke jadi lebih ke arah negatif kalau disuruh lebih oke ya oke makasih Yusuf sama-sama pak yang lain lagi satu lagi sebelum saya gong Dela Novita ada gak Dela iya hadir pak ya bisa kamu sharing bisa kamu sharing saya pakai hp juga pak ya mau positif atau negatif saya negatif pak kenapa sebentar pak karena menurut saya tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan memanipulasi pak seperti yang dikatakan teman-teman yang lain memanipulasi untuk walaupun tidak melakukan kecurangan yang material pak tapi menurut saya itu mengganggu ketika manajemen melakukan mengambil keputusan pak manajemen atau investor manajemen pak untuk mengganggu manajemen oh stakeholder pak oh ya jadi mengganggu itu ya terima kasih bela ya jadi sejauh ini kan masih ada dua pendapat nih ada yang menganggap bagus baik positif ada yang negatif ya sebenarnya bagaimana ya kalau menurut saya seperti yang saya bilang minggu lalu pada saat kuliah tamu ke ibu citra kalau saya lebih cenderung akhirnya ke negatif kenapa ada alasannya ya oke saya sharing punya saya sekarang ya sebagai penutup saya sharing punya saya nanti kita sintesiskan maksudnya pendapat itu seperti apa mana tadi jadi ini versi saya ya nanti saya sharing versi saya ini ya nah ada pendapat negatif ya tadi beberapa dari kalian sudah menguraikan pendapat negatifnya ini salah satu pendapat ahli ya pendapat ahli pertama Catherine Schiffer ini berpendapat bahwa learning management itu adalah intervensi yang sengaja dalam proses pelaporan keuangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi with the intent of obtaining some private care jadi proses sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi itu dia bilang intervensi yang sengaja terus pendapat lain oleh heli heli dan wallen ini heli heli dan wallen heli dari halter wallen dari indiana kalau masa bila manajer menggunakan ketimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam mengatur transaksi untuk mengubah pelaporan keuangan untuk dalam rangka menyesatkan pengstakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi outcome kontrak yang tergantung dari angkala penguangan jadi simpelnya begini manajer menggunakan cara mengatur agar pertama menyesatkan tentang kinerja ekonomi perusahaan dan kedua mempengaruhi ikatan kontrak yang tergantung dari laporan keuangan tersebut itu adalah proses handling manajemen menyesatkan sekaligus mengatur supaya dia tidak dirugikan dengan kontrak yang ada itu maksudnya kita melihat pola atau coraknya negatif ini tanda dislike seperti ini mereka berpendapat ini negatif seperti banyak pendapat orang ini negatif karena dia memperoleh keuntungan pribadi dari earning manajemen caranya dengan menyesatkan tentang kondisi ekonomi kinerja ekonomi perusahaan dan juga mempengaruhi aspek kontrak yang terjadi yang tergantung dari angkala perangkuan tersebut arahnya negatif tapi pendapat lain bilang tapi kalau dibilang sengaja harus ada beda juga antara mengatur-ngatur laba dengan sesuatu yang ekstrim yaitu vote ini yang saya tanyakan minggu lalu ke Ibu Citra memang bedanya manajemen laba dengan vote apa ya vote jelas kita beranggapan itu negatif karena memang merugikan secara hukum melakukan ketidakan perjahatan yang bukan orang lain nah bedanya vote dengan manajemen laba apa karena pendapat mereka itu arahnya tidak ada pembedaan antara manajemen manajemen laba dengan vote atau kecurangan si Dicow Dicow dengan Skinner berpendapat harus ada pembedaan antara pilihan untuk menentukan laba baik itu agresif tapi sebenarnya bisa diterima acceptable ya baik dalam hal estimasi akutansi maupun ketimbangan akutansi yang sifatnya agresif tapi bisa diterima dibandingkan dengan sesuatu yang fraud yang kecurangan yang memang sengaja untuk menyesatkan atau menipu pihak lain ya itu harus ada beda kemarin minggu lalu apa jawabannya Bu Citra harus ada bedanya kalau earning manajemen masih diperbolehkan menurut standar akutansi kalau fraud sudah di luar itu kata Bu Citra itu pembidaan berarti definisi negatif ini harus diperbaiki karena harus dibedakan antara manajemen laba dengan fraud jadi pandangan negatif tentang manajemen laba harus dibedakan antara fraud dengan manajemen laba pendapat lain lagi ini yang yang positif ini saya ada kutip di soal yang pernah saya sharing ini pendapat dari Thomas Mackey dia berpendapat manajemen laba itu boleh-boleh saja itu adalah pengambilan keputusan manajemen yang wajar dan legal yang ditujukan untuk mencapai hasil keuangan yang stabil dan mudah diprediksi boleh-boleh saja ini sama seperti pendapat kalian yang tadi menjawab positif gunanya adalah memperbaiki supaya laporan keuangan itu bisa stabil dan predictable kalau naik turun gak ke ruang bingung orang kalau selama masih bisa dibikin stabil kenapa tidak dan dia beranggapan pandangan negatif itu tidak perlu unnecessary jadi kita harus memandang secara lebih positif dalam hal memotivis motiv manajemen untuk melakukan manajemen laba jadi dia beranggapan lebih ke arah positif jadi kalian yang tadi berpendapat positif lebih setuju dengan Thomas McKee dan yang negatif akan cenderung dengan pendapat dua tadi itu walaupun harus ada pembedaan antara manajemen laba dengan pro nah bagaimana ini ada dua pendapat yang bingung kita nah sekarang kita harus membanyakan balik sebenarnya manajemen laba itu etis atau tidak nah menurut Mins dan Morris ini Mins dan Morris teknik manajemen laba itu bisa terima tergantung dari dan harus dinilai dari kerangka etika ada aspek-aspek etika yang disitu terutama sekali mereka menyoroti pandangan positif McKee tadi pandangan McKee tadi menurut mereka itu self-serving mementikan diri sendiri dari segi perspektif menajemen dan tidak melihat dari segi bagaimana seorang itu berpilaku atau virtue istilahnya kebajikan orang itu dinilai etis kalau dia melakukan kebajikan yaitu apa bertindak jujur 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 itu mencerminkan kondisi sebenarnya tidak ditutup-tutupi dan juga ada kebajikan seseorang yang dia harus bisa diandalkan dia harus dalam konteks akutansi orang jujur itu berarti dia harus mengupakan sesuatu itu apa adanya tanpa di dikelagui ditutup-tutupi atau diubah-ubah itu prinsip full disclosure pengungkapan penuh kita mengungkapkan sepenuh-penuhnya sebesar-besarnya tanpa ada manipulasi di dalamnya dan kedua bisa diandalkan jadi angka yang dihasilkan itu memang bisa diandalkan ada dasarnya kalau menurut itu sebenarnya yang manajemen laba tadi itu walaupun diizinkan menurut standar akutansi itu sebenarnya jujur saja tidak jujur maksudnya tidak jujur itu kalau ada pilihan lain yang lebih ini harusnya diungkapkan dengan penuh dan kebanyakan yang menurut laba itu dipertanyakan kejujurannya selain itu definisi si Meki yang positif tadi mengabaikan kepentingan pihak lain yaitu pemegang saham dan stakeholder lainnya yang harus menerima informasi keuangan yang fair dan akurat penjelasan bahwa earning manajemen bagus karena membuat laba stabil dan predictable dengan melakukan smoothing income smoothing dibuat rata itu jangan sampai menutup-nutupi kinerja perusahaan yang sebenarnya kemudian tentang kebaikan menerima laba itu boleh dikatakan semacam rasionalisasi tindakan atas tindakan sesuatu yang tidak diatikan semacam rasionalisasi oh boleh-boleh aja bagus aja karena membuat masyarakat memperoleh informasi yang bisa tidak apa tidak naik turun predictable dan sebagainya cuman itu alasan aja padahal dia menutup-nutupi sesuatu yang tidak beretika itu pendapat dia kedua orang ini mince dan maurice ini bikin buku berkaitan dengan etika etika dalam akutansi ini pendapat mereka oke sekarang kita masih bingung ini dibolehkan menurut standar akutansi tidak melanggarkan legalkan boleh dong kita lakukan tanpa ada kesalahan tadi ada yang banyak bilang stakeholder juga tidak dilugikan kalau tidak salah menurut harian berpendapat tidak dilugikan juga karena menurut akutansi boleh-boleh saja selama ini tapi kita tinjau sebentar kita tinjau sebentar ini menurut pendapat yang lain lagi menurut Middles masalah dalam pertimbangan akutansi itu tidak ada batas yang jelas apakah sesuatu itu beretika atau tidak the problem with many accountant judgment is that there is no clear limit beyond which choice is obviously unhandicap nah seringkali keputusan akutansi yang sehari-hari itu seperti misalnya menentukan estimasi berapa biaya yang dibebankan itu bisa ilegal jika itu terlalu ekstrim dan bisa dianggap etis kalau itu wajar-wajar saja jadi sesuatu yang sangat ekstrim bisa dianggap tidak beretika tapi sesuatu yang dalam cakupan yang masih dianggap wajar itu masih dianggap beretika sesuatu yang sudah sampai di ujungnya itu tidak beretika dan manajer harus bisa menggunakan konsep ini dengan suatu kontinyum yang minggu lalu saya bahas dengan Ibu Isitra ada kontinyum yang saya pakai to pen mengasih tunjuknya ada kontinyum dari yang sangat konservatif yang sangat ekstrim dan sampai melampaui batas sampai fold ini gambarnya ini gambarnya kalau mau saya bikin tabelnya ini menurut Middles jadi ada dua kutub satu kutub adalah yang sangat tidak boleh karena ini melanggar hukum fraudulent kutub yang paling sana lawannya adalah sangat konservatif questionable conservative atau highly conservative kedua kutub ini sama-sama melanggar sama-sama melanggar yang satu melanggar ke arah yang buruk yang satu melanggar ke arah yang sangat tidak berlawanan kedua-duanya ini tidak tepat yang kedua ujung di sisi kiri sisi kanannya sebenarnya tidak tepat karena ini sudah melewati jalur yang diperbolehkan menurut standar akutansi atau GAP general accepted accounting principle ada yang di tengah-tengah ini tergolong sebagai konservatif tergolong sebagai netral dan agresif nah yang kita bahaskan ini kan bolehkah apa earning management bergerak dari sini misalnya pakai angka ya kita pakai angka kalau konservatif misalnya laba yang diakui cuma 1,7 kalau yang fraud dia sudah memanipulasi sesuatu yang dikatakan Yusuf tadi fiktif tadi dikatakan fraud itu 1,9 kalau di tengah-tengah itu masih wajar-wajar saja masih tergolong konservatif ada yang netral ada yang agresif nah yang di tengah sini masih kita anggap sebagai bisa diterima dan dianggap etis dan tidak salah tapi kalau di ujung-ujung ini sudah kita anggap sebagai itu melewati batas dan tidak etis jadi apa namanya apakah baik atau buruk ya sekali lagi apa apa walaupun manajemen laba tidak berarti bahwa tidak sama dengan fraud tapi kalau manajemen laba kalau dilakukan dan bisa dianggap tidak etis kalau motif utamanya adalah untuk menyesatkan atau menipu pihak lain sehingga hasil operasi itu tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya itu sudah dianggap tidak etis jadi tujuan utamanya untuk menyesatkan atau menipu pihak lain itu sudah tidak etis tapi kalau tujuan utamanya sekedar memperbaiki ya dikit-dikit lah ada apa-apa kita atur seperti ini yang mungkin masih wajar-wajar bisa kita terima namun kita harus sadar ya sebagai akuntan kadang-kadang kita mudah tergelincir ya terhadap sesuatu yang tidak etis karena kelewatan batas kita makanya harus berjaga-jaga ya jangan sampai kelewatan batas karena motifnya mungkin bisa menentukan pihak lain ya dalam banyak kasus manajemen laba itu seringkali dilakukan oleh orang yang jujur yang motivasinya mungkin adalah memberitahu kisah sebenarnya dari perusahaan ketimbang dia taat terhadap standar akuntansi ya yang tadi kalian anggap positif tadi mungkin maksudnya adalah jujur ya kan orang-orang ayat saya tidak bermaksud untuk melanggar standar tapi saya mau ceritakan kondisi perusahaan seperti ini loh sebenarnya masih bagus kondisi perusahaan tapi itu bisa saja apa namanya akan kalau ada faktor lain akan mudah tergelincir ke sesuatu yang tidak jadi kalau ada misstatement salah saja yang melanggar itu seringkali akan mendorong terjadinya misstatement di periode selanjutnya ya kalau maksudnya gini kalau terlanjur mengambil posisi terlalu agresif ya ini berbahaya karena akan mudah tergelincir gitu loh jadi dalam kontinyum tadi kalau kita ambil agresif segini tinggal nambah sedikit aja sudah dia tergelincir menjadi fraud jadi harus hati-hati ya hati-hati kalau sudah sisi seperti ini cuma nambah angka 0,6 cent saja sudah tergelincir no control makanya harus dijaga supaya kita jangan terlalu agresif ke sini bisa mungkin ke arah sebelah sini ke arah sebelah kiri ini dan terakhir ya kita harus kembali ke apa esensi sebenarnya pelaporan akutansi itu ada pelaporan jujur dalam bahasa Indonesia pelaporan penyajian jujur itu dalam bahasa Indonesia representational faithfulness tadi si Helda kalau gak salah ada singgung masalah ini ya bahwa apa namanya laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya yaitu berarti bahwa harus ada hubungan atau korespondensi atau kesepakatan antara ukuran akutansi dengan kondisi ekonomi yang diwakilinya jangan sampai akutansi ternyata mereset jauh dari realitas jangan sampai kondisi rugi dilaporkan untung itu kan tidak faithfulness tidak jujur faithful itu setia jujur mewakili apa yang diwakili representation jadi mewakili yang sejujurnya jadi pencerminan hal sebenarnya jangan sampai mereset jauh dan sekarang profesi akutansi semakin mengerti istilah reliability itu bisa salah diartikan dalam conceptual framework itu ada dua hal relevance dan reliable relevant itu akutansi itu harus relevan dengan keputusan yang diambil dan informasi yang digunakan harus diandalkan reliable dan sekarang reliable ini arahnya menuju kepada representational fact penyajian secara jujur nah penyajian secara jujur ini tidak berarti akurat dalam semua aspek sangat akurat tidak maksudnya paling tidak raporan keuangan itu harus bebas dari kesalahan atau penghilangan tentang suatu deskripsi kejadian dan proses yang digunakan untuk menghasilkannya itu dilakukan dan diterapkan dengan tidak ada kesalahan dalam prosesnya dengan kata lain representasi itu tentang suatu estimasi itu harus jujur dengan jumlahnya dan secara akurat itu tidak ada kesalahan dalam menghasilkan estimasi tersebut ya karena memang estimasi kan subjektif cuma jangan sampai terlalu subjektif jadi sehingga meleset dari kondisi yang sebenarnya jadi akuntan itu harus terlalu bersikap jujur melihat kondisi sebenarnya seperti apa dan sampai dia justru menjadi agen untuk bertindak tidak jujur dalam perakuan itu jadi meleset nah aming manajemen manajemen laba ini kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk menjadi tidak sesuai kondisi sebenarnya kemarin kami diskusi di mata kuliah kutansi polensik beberapa dari kalian ambil mata kuliah itu dengan saya saya ceritakan kami bahas mengenai kasus di Garuda Garuda itu sudah dikatakan kelewat batas tidak tergolong sebagai turning manajemen karena dia sudah masuk ke kategori vote dia melakukan tindakan tidak jujur dengan melakukan pengakuan pendapatan secara prematur harusnya kontrak pengadaan apa konektivitas di pesawat itu berlaku 15 tahun diakui semua di tahun ini harusnya dibagi selama 15 tahun ke depan eh diakui semua di tahun 2018 sehingga laba dia naik padahal kondisi sebenarnya adalah rugi rugi sekian puluh juta dolar setelah ada pengakuan pendapatan yang sangat luar biasa ini dia jadi utung 5 juta 5 juta dolar itu kan sudah meleset dari kondisi sebenarnya nah amnik manajemen mungkin tidak separah itu karena itu adalah titik ekstrim dalam gambar kita tadi yang Garuda lakukan sudah sampai titik ekstrim di produlen ini cuman kasus-kasus lain mungkin tidak se-ekstrim itu sudah termasuk agresif tapi itu sudah tidak pas lagi mencerminkan kondisi sebenarnya tidak cepat lagi karena sudah terlalu agresif sehingga sebenarnya perusahaan itu rugi kita utik-utik mungkin kalau pakai cara yang lebih tidak agresif maksudnya tidak produlen mungkin dalam kasus Garuda cuman ya untung tipis lah sekitar 500 juta 1 juta aja sehingga memang caranya Garuda terlalu kasar saya bilang terlalu kasar karena orang mudah mengacaknya kejadian yang sangat tidak pas kejadian luar biasa bukan dari berasal dari transaksi hari-hari transaksi hariannya adalah menjual tiket pesawat tapi itu pengawatan berabatan bukan dari tiket pesawat tapi dari pemasangan wiki di pesawat jadi bukan transaksi biasa itu kasar sekali cara dia cuman mungkin kalau pakai skema manajemen laba itu bisa diatur diatur bukan dipotong 15 tahun tapi mungkin diatur berapa gitu kan kalau 15 tahun diatur sekarang 15 tahun mungkin dipotong separohnya kemarin dihitungkan 14 juta dorat setiap tahun anggaplah kita apinya bukan 15 tahun tapi separohnya 7 tahun misalnya kan naik juga sedikit itu sudah tergolong sebagai manajemen laba karena dia ngatur-ngatur bukan dari prinsip yang sebenarnya itu sudah melanggar standar tapi yang tidak melanggar mungkin angkanya digeser jadi ada semacam itu jadi tidak terlalu rugi rugi amat tapi itu sekali lagi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya kondisi dia rugi dan banyak perusahaan itu sebenarnya pada kondisi rugi gimana caranya mengetukti kita rugi ini cari-cari biaya lain kita kurangkan yang mana yang menurut standar kita masih bisa bolehkan itu tuh pak angka penyusutan boleh nanti diiriasa oh penyusutan sudah lanjur itu gak boleh itu pak apa piutang macet berapa jumlah pencadangan piutang macet dah jangan ditambah-tambah kalau itu angka itu ditambah kita tambah rugi atau kita naikkan sedikit nah akhirnya posisinya apa jadi gak rugi untung sedikit nah tapi kan itu meleset sebenarnya kondisi sebenarnya dia rugi gitu loh nah itu sudah dengan maksud untuk menipu ya kan makanya kemarin Ibu Citra bilang bahwa kedepannya standar akutansi itu diusahakan semakin rigid tidak ada kesempatan orang terlalu banyak melakukan manajemen laba itu ya jadi aspek utamanya itu jadi jangan sampai manajemen laba itu menjadi alat manajemen untuk melakukan media untuk melakukan penipuan ke masyarakat nah itu boleh selama itu masih bergeser di angka ini kalau sudah sampai agresif dan problem sudah berbahaya jadi kenapa saya beranggapan itu negatif karena memudah mendorong manajemen bertindak tidak etis nantinya dan itu kunci utamanya adalah harus ada saling mengawasi di dalam perusahaan dengan mekanisme tata kelola dan juga top manajemen yang berintegritas yang tidak mudah terdorong termotivasi melakukan sesuatu yang tidak etis jadi ethical leadership itu wajib ada supaya manajemen itu berkomitmen untuk tidak melakukan itu kalau top manajemen itu punya pandangan yang buruk ya tentang etika etikanya dipertanyakan itu manajemen laba mudah digunakan untuk menipu pihak lain jadi mirip seperti alat yang berbahaya sebenarnya manajemen laba ini kalau salah setir sedikit akan tergelijir masuk diram ini amat berbahaya jadi kalau ditanya saya agak sedikit negatif tapi sayangnya ini masih diperbolehkan oke itu ya kesimpulan dari saya itu ya jadi kalau mereka yang berpandangan positif saya tidak menyalahkan cuma itu pandangan saya tahu apa ada apa yang siapa itu jadi yang berpandangan positif tadi saya tidak menyalahkan ya cuma itu ada kelemahannya ya dia mengabaikan kepentingan pihak lain yang mau menerima informasi yang akurat ya itu kepentingan manajemen cuma dia melupakan kepentingan pihak lain ya terutama investor dan masyarakat umum yang mau tahu angka sebenarnya berapa ya itu kenapa pandangan terlalu positif itu tidak bisa dibenarkan juga ya jadi seperti saya bilang ke Ibu Citra minggu lalu saya kalau dibikin timbangan timbangan raca ya posisi saya lebih ke arah bad karena ini adalah alat yang buruk ya alat yang mudah disalahgunakan orang tergelincir menjadi sesuatu yang tidak beretika dan itu pelajaran bagi Anda nanti kalau bekerja sebagai akuntan kita tuh mudah sekali tergelincir terhadap sesuatu yang tidak beretika ya macam-macam nanti kalian akan tahu seperti apa saya gak nanti kalau kalian sudah bekerja ya ada berbagai macam hal tidak etis yang akan terjadi itu sangat tergantung pada kejujuran kalian sebagai seorang berintegritas ya kan banyak hal kalian terboda nanti dengan macam-macam hal bahkan melakukan pengelabuan mengutakutik angka dan sebagainya ya itu jangan-jangan sudah jadi makanan sehari-hari buat kalian cuman sekali lagi saya mengingatkan selama kalian mudah dan mudah-mudahan nanti juga ingat ya tetaplah kita beretika menjaga kejujuran karena akuntan itu orang yang harus paling bisa dipercaya dalam dunia bisnis yang orang anggap kotor ya kalau akuntannya sendiri gak jujur mudah ya gak bisa mengharap lagi kita seperti apa jadinya ya kan nah banyak-banyak kasus seperti kita bahas kemarin kasus endron kasus plot kom itu kan karena akuntannya juga gak jujur si Jeffrey Skilling itu kan akuntan sebenarnya tapi dia tergelincir jadi melakukan tindakan fraud jadinya nah itu ya sekedar penutup dari saya untuk mengenai masalah ini ya ada komentar atau pertanyaan sesudah saya tutup ini ada komentar jadi jawabannya jelas ya jelas nanti saya sharing jawabannya di Nuepa ya apa namanya itulah jalan tengah yang kita bisa ambil ada positif ada negatif cuman timbang-timbang ada berat-berat ke negatif oke jam sudah menunjukkan jam 11 mohon maaf kita larut malam ya atau jangan-jangan kalian gak masalah begadang sepan malam jangan-jangan oh ya di pertemuan mendatang kami sepakat dengan Pak Yafis itu ada beberapa sesi kita melakukan kuliah umum terbuka ya jadi apa namanya ini kuliah umum seperti ini ya kalian muncul disini terus kami live streaming ke luar ya jadi terbuka untuk umum ya jadi orang luar luar sedih akan juga ikut kuliah ini jadi saya nanti mengajak beberapa dosen kita Pak Saipul ya Pak Saipul nanti akan minta ngajar di perpajakan Pak Rizwan Yudi Rizwan Yudi untuk sistem informasi ya selain itu saya dengan Pak Yafis ada topik yang kami juga kalau kalian siang hari tidak masalah ya karena kalau kami live streaming kami harus menggunakan fasilitas kampus dan tenaga yang bekerjanya pagi hari ya pro pagi hari kalian dapat tidak masalah Pak masalah Ucup yang kerja gimana Ucup yang kerja yang kerja banyak kah bisa aja Pak nanti minta izin pagi apa Pak mungkin hari Jumat pagi jam 8.30 atau 9 sampai jam 10 sebentar aja sebenarnya kuliah umum sebentar itu mungkin mengganti yang malamnya kita kan ada kami semalam mengganti kami semalam kenapa dipakai karena supaya bisa dibuka ke umum dan juga memakai fasilitas kampus memakai tenaga ICT untuk bantu kita setting gak mungkin menjuruh mereka malam-malam kesiannya mungkin pagi-pagi aja jadi hampir semua bisa yang tidak bisa ikut mungkin rekamannya ada rekamannya ada di Facebook di Facebook akan kita upload jadi tidak masalah harinya kita geser nanti yang yang harusnya malam digeser ke pagi karena sudah semua kan sudah selesai magang kecuali si Ilman masih magang ya belum sudah selesai Pak kalau sudah berarti bisa tapi kami selanjutnya Jepang ada hawan Pak Jumat Jumat Kamis ini Pak oh Kamis ini Kamis ini Kamis ini mungkin tidak ada juga saya jadwalkan karena saya ganti hari Jumat itu dulu pemberitahuannya nanti kita ada kuliah yang itu kalian diminta hadir juga nanti ada web streaming jadi kuliah webinar serius webinar serius untuk mata kuliah seminar jadi pakai baju yang bagus ya karena ini dilihat orang di luar jangan pakai baju kaos sebisa mungkin orangnya kelihatan karena kita dilihat sama orang luar oke siap Pak bagus sudah mana di bawah di bawah kalau ya rambut dipotong rambut oke sampai ketemu nanti ya pemberitahuan selanjutnya ya terima kasih sekali sudah bergabung sampai ini selamat diserahat sampai ketemu berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati